Intro Program Pondok Pesantren Hijau yang digawangi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdotul Ulama atau Lazisnu PBNU Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdotul Ulama atau LPBINU dan Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMINU telah melaksanakan kegiatan ketujuh Ada pun kegiatan yang menjadi titik terakhir dari tujuh rangkaian program pesantren hijau itu bertempat di Ayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Kenania Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa 11 Oktober 2022 Dalam kesempatan itu hadir Manajer Pendistribusian Lazisnu Dewi Rohmawati Manajer Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Eksekutif Lazisnu Dini Farwati dan 5 orang staf Lazisnu lainnya Rombongan disambut hangat oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Kenania Kedatangan tim pesantren hijau ke Pondok Pesantren yang berdiri sejak tahun 1992 itu untuk meninjau pelaksanaan program pesantren hijau terkait lingkungan seperti pengelolaan sampah, kebersihan, dan hemat energi Dari penilaian tim, pesantren Al-Kenania masih perlu tim khusus untuk mensosialisasikan tentang program pesantren hijau Yang sudah dilakukan pesantren Al-Kenania memang masih perlu ada tim khususnya untuk berbenah khususnya mengenai lingkungan Ya salah satunya ya pemilahan sampah karena disini untuk sampahnya memang masih bergabung belum ada pemilihan sampah yang plastik atau non plastik itu masih sama sekali belum dijalankan dengan baik jadi harus ada sosialisasi, juga monitoring, pendampingan itu harus ada yang seperti itu disini Menurut Dini, setelah melakukan asismen terhadap 7 pesantren hijau yang akan menjadi percontohan tim program pesantren hijau akan melakukan evaluasi serta memberikan program sesuai kebutuhan masing-masing pondok pesantren Bisa saja masing-masing pondok pesantren saling adopsi program yang dinilai baik Sementara itu, pengurus pesantren Al-Kenania, Nafila Savitri menjelaskan, di pondoknya telah menggalakan program menjaga kebersihan lingkungan pondok Dia mencontohkan, pada hari-hari tertentu digalakan kegiatan kebersihan seperti ada hari buang sampah, ada hari pembersihan kamar mandi, serta lain-lainnya Dalam menjaga kebersihan lingkungan Al-Kenania, kami menggalakan program hari rutin buang sampah hari rutin untuk membersihkan kamar mandi, hari rutin untuk membersihkan kamar masing-masing Namun untuk pengelolaan limbah, kemudian pengelolaan dan pemilihan sampah, kami belum sampai sejauh itu Kami berharap program pesantren hijau ini bisa memberikan dampingan dan monitoring secara menyeluruh Agar pondok pesantren Al-Kenania bisa bersama-sama menggalakan program pesantren hijau Jadi, kalau tadi saya sampaikan, kami belum sampai di tahap pemilahan Mungkin dari program pesantren hijau bisa memberikan pendampingan dan monitoring kepada kami Agar bisa berjalan lebih baik dan optimal NU sudah sejak lama sangat peduli dengan isu-isu lingkungan Tahun ini, NU memasuki satu abad dengan tema sentral Merawat jagad membangun peradaban Sangat relevan dengan program pesantren hijau Program pesantren hijau mendapat dukungan dari Bank Mega Syariah TVNU melaporkan